Saat digelarnya Jumpa Pers di Maporesta Padang bersama Bank BNI, Awak Media, dan Jajaran Poresta Padang, pihak Bank BNI menerangkan mitigasi yang dilakukan BNI dimaksudkan untuk mengantisipasi kejahatan perbankan melalui jaringan ATM selama masa libur panjang. Dari keterangan pimpinan Bank BNI wilayah Sumbar, Riau, dan Kepulauan Riau, Hidayat Saftan, saat ini pihak BNI juga mempunyai tim monitoring ATM selama 24 jam. Hidayat mengatakan tim monitoring ini bekerja untuk mengamati kondisi ATM melalui sistem informasi status ATM, sehingga kondisi ATM bisa terpatau setiap saat. Memungkap kasus skimming yang terjadi tanggal 24 September yang lalu. Jadi mungkin sedikit bisa kami sampaikan kepada rekan-rekan media. BNI sebetulnya sudah memiliki sistem yang cukup optimal untuk memonitor keamanan bagi masyarakat untuk berkonsaksi melalui ATM. Untuk pengamanan dilakukan melalui patroli pengamanan terhadap ATM yang berada di outlet BNI maupun off-branch atau di luar outlet BNI seperti SBBU dan supermarket yang dilaksanakan oleh unit terkait. Patroli ini untuk memastikan keamanan lokasi ATM, memeriksa kondisi fisik mesin ATM, apakah ada celah pada bot ATM dan bot terkunci dengan aman, dan juga memastikan instalasi listrik di ruang ATM, serta memastikan box boot ATM dalam kondisi terkunci. Pada kesempatan tersebut, BNI mengucapkan terima kasih kepada Peresta Padang yang telah berhasil mengungkap jaringan pembebol kartu ATM jaringan internasional tersebut. Kepada nasabah untuk tidak khawatir, karena uang yang berada di dalam sistem BNI aman dan semua data juga sudah diamankan. Hidayat menegaskan tidak ada data nasabah yang terkuras. Pihaknya telah melakukan pengamanan terhadap data nasabah. Tidak ada kerugian pada sisi nasabah, karena BNI sudah melakukan sistem pengamanan ganda, sehingga semua ATM nasabah akan diminta melakukan penukaran PIN atau first PIN untuk supaya menukar nomor PIN. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Senandar, INews melaporkan.